Intro Melihat tingkah pola segerombolan domba di film animasi ini pasti akan mengacok perut kita, show the ship. Walau tanpa dialog, film animasi ini sukses membuat penontonnya ketagihan. Selain jalan ceritanya yang orisinil, kehadiran sosok segawanan dombanya membuat banyak orang gemas. Tak heran begitu filmnya tenar juga diiringi dengan banyaknya cindramata yang menjual karakter domba show the ship. Penggemar filmnya pun langsung memburu pernak perniknya untuk di koleksi. Feby Marcellia, salah satunya. Sudah tiga bulan terakhir, artis sinetron ini menggandungi pernak pernik show the ship. Tak tanggung-tanggung, remaja berusia 16 tahun ini sudah memiliki sedikitnya 20 boneka domba. Awalnya pertama waktu aku tuh lagi jalan ke mall di Tangerang. Terus ada banyak banget boneka gini, tapi aku belum tahu itu boneka apa. Akhirnya pas aku tanya, ini show the ship katanya gitu. Pas aku pegang bulunya enak ya, udah akhirnya aku beli. Terus dia beli? Udah itu aku jadi ini, jadi suka gitu. Ternyata kan ada serialnya juga show the ship. Akhirnya yaudah aku jadi koleksi show the ship. Terbukti mobil pesinetron ini penuh dengan hiasan show the ship. Mulai dari sandaran kursi, tempat tisu, sampai gagang rentangan, tak luput dibalut pernik-pernik domba. Oh iya, boneka show the ship tak hanya menjadi teman Feby saat tidur loh, tapi juga bisa menjelma menjadi lawan mainnya berakting. Buat nemenin aku sih, kalau aku tidur, terus kalau misalnya aku ngefalin skrip gitu, yaudah aku jadikan boneka ini jadi rafai. Walau filmnya berasal dari Inggris, pembuatan pernak-perniknya ternyata diproduksi oleh sebuah pabrik yang ada di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Dalam sehari, pabrik yang mempekerjakan ratusan karyawan ini sanggup memproduksi 2.000 boneka. Sejak 50-an yang lalu, produksi boneka show the ship ramai permintaan. Kondisi ini tentu membawa keuntungan bagi produsen. Bahkan, sejak membuat boneka karakter show the ship, keuntungan mereka meroket hingga 40%. Pabrik yang berdiri sejak 9 tahun ini telah memproduksi 10 jenis boneka show the ship dengan berbagai bentuk dan ukuran. Selain dipasarkan di Jakarta, boneka show the ship buatan mereka juga dikirim ke berbagai daerah di Pulau Jawa dan Kalimantan. Kepercayaan konsumen menjadi hal yang utama bagi produsen, sebab mereka juga tak sembarangan memilih bahan. Pemilihan kain dan kapas sintetik untuk membuat boneka harus aman untuk pernafasan. Andres Terijaya, Henra Kasuara, Bekasi, Jawa Barat.